Misteri Lukisan Tengkorak Jilid 37 Tamat 37. Salju di awal fajar Dalam ruang rahasia yang gelap gulita, pertarungan tinggal berlangsung satu gebrakan. Waktu itu Li Okele merasa Li Hian Ih menyelinap maju menghampiri rubuhnya. Maka dengan satu gerakan cepat dia melepaskan sebuah tusukan kilat, serangan ini dilancarkan dengan sepenuh tenaga dan disertai sebuah tekat, menghabisi nyawa lawan. Kriit, tusukan itu langsung bersarang telak di perut Li Hian Ih. Li Okele sangat girang, belum sempat ingatan kedua melintas, tubuh Li Hian Ih sudah merangsak maju ke depan, dan dalam waktu singkat dia sudah menotok tujuh buah jalan darah penting di tubuhnya. Li Okele mendesis tertahan, tubuhnya seketika terkulai lemas di tanah. Ternyata Li Hian Ih sengaja membiarkan badannya tertembus tusukan pedangnya dengan niat menangkapnya hidup-hidup. Dalam keadaan begini Li Okele hanya bisa menghela nafas panjang. Bunuhlah aku, keluhnya. Li Hian Ih terbatuk-batuk, dengan susah payah jawabnya, sayang aku tak punya wuwenang untuk membunuhmu. Kini Li Okele dapat mendengar tetesan darah yang mengalir keluar dari tubuh Li Hian Ih, kembali serunya, ternyata kau berani mengadu nyawa, jauh lebih hulet, jauh lebih mengerikan ketimbang Leng Hiat. Ilmu silatmu sangat tangguh, Li Hian Ih merintih, bila aku tidak berkorban, mana mungkin bisa membekukmu hidup-hidup. Dengan mengandalkan ilmu silatmu, menangkapku memang bukan pekerjaan yang gampang, tapi untuk membunuhku, seharusnya tidak sulit untuk kau lakukan. Li Hian Ih menghela nafas panjang. Aai, aku heran, kenapa kalian, kalian begitu suka membunuh orang, apakah tidak terkecuali terhadap keselamatan diri sendiri? Di balik kegelapan, meski kedua orang itu tak dapat saling memandang, tapi kedua belah pihak sama-sama menghargai kemampuan lawannya. Sampai lama sekali Li Okeli termenung, kemudian baru bertanya, dalam hidupmu ini, apakah, apakah tak pernah berpikir untuk membunuh seseorang? Ada, ada seorang jawab Li Hian Ih dengan suara pedih. Belum selesai dia berkata, pintu sudah dibuka dan dia muncul sambil menggelandang Li Okeli. Melihat pemimpin mereka sudah tertawan, anak buah Li Okeli semakin tak berani berkutik lagi. Leng Hiat sekalian pun merasa gembira setelah menyaksikan kemenangan yang berhasil diraih Li Hian Ih, namun mereka pun terkejut ketika melihat sebilah pedang masih menancap di lambungnya. Segera Leng Hiat menotok beberapa jalan darah di seputar luka Li Hian Ih, kemudian mencabut keluar pedang itu dan membubungi obat. Aku, aku berhasil mebekuknya bisik Li Hian Ih sambil tertawa getir. Bunuh tiba-tiba Bun Tio menurunkan perintahnya. Serentak semua orang melolos senjata sambil meluruk maju ke depan. Tahan hardik Li Hian Ih gusar. Kenapa? Matanya Bun Tio sambil menarik wajah. Akulah yang menangkap dia, akanku bawa dia ke kota raja, dia harus diperiksa sesuai dengan prosedur. Kau berani membangkang perintah kaisar jengek Bun Tio sambil tertawa dingin. Li Hian Ih melengak, sambil manggut-manggut Leng Hiat berkata, benar, firman kaisar baru saja turun, diperintahkan untuk menghabisinya Wali Okeli. Sementara Li Hian Ih masih tertegun, tiba-tiba tampak seseorang menyelingap maju ke depan sambil menghujamkan goloknya ke punggung Leng Okeli. Jerit kesakitan bergema memecah keheningan, rasa sakit yang luar biasa membuat jalan darah Leng Okeli yang tertotok seketika tertembus bebas, dengan mata melotot gusaria berpaling. Ternyata Seng Pembokong adalah Kuan Xiao Chi. Kalian, kalian hendak melenyapkan saksi tanda seru jeritnya gusar. Kuan Xiao Chi mendengu sinis, sekali lagi dia menghujamkan goloknya ke hulu hati lawan. Darah segar segera menyembur keempat penjuru, seketika itu juga Leng Okeli terkapar di tanah dan tewas. Li Hian Ih maupun Leng Okeli tahu perbuatan itu merupakan perintah Ho Tiong Su, setelah rencana busuk mereka mengalami kegagalan, tentu saja dia perlu menghilangkannya wa Leng Okeli secepatnya. Tak disangka tampaknya Leng Okeli sudah mendapat firasat jelek, maka sebelum mulutnya dibungkam, dia membongkar dulu rahasia besar itu. Kau memang manusia laknat yang tak tahu malu umpat Li Hian Ih sambil melotot ke arah Kuan Xiao Chi. Dengan cepat Kuan Xiao Chi mundur selangkah, sahutnya cepat, aku hanya melaksanakan perintah Kaisar. Dengan gemas Leng Hiat maju selangkah, kini dia benar-benar ingin menghabisi nyawa manusia rendah yang licik dan tak tahu malu itu. Xiao Chi tiba-tiba terdengar ting-tong ih berteriak keras. Rupanya Tong Keng telah memberi tahu kepada ting-tong ih bahwa orang ini adalah adik kandung Kuan Hui Tok. Kuan Xiao Chi melongot, tentu saja dia tak mengenal siapakah wanita cantik yang memanggil namanya itu. Ketapel Cilik Kohang Li yang segera berseru, dia adalah Nona Ting, sahabat karib kakakmu Kuan Hui Tok, kakakmu, berpesan kepada Nona Ting untuk datang menengokmu. Kuan Xiao Chi sadar, posisinya saat ini sangat berbahaya, sejak Li Okelei membocorkan rahasia tentang lukisan. Tengkorak kepada Leng Hiat dan Li Hian Ih, dia tahu dirinya telah menjadi salah satu saksi, maka bila rencana Li Okelei mengalami kegagalan, dia pun pasti akan dihabisi nyawanya. Tak ingin kehilangan nyawa maka dia pun mendahului turun tangan dengan membunuh Li Okelei. Tapi dia pun sadar bahwa Leng Hiat sekalian tak berakal melepaskan dirinya begitu saja, maka begitu tahu di antara kerumunan musuh tiba-tiba muncul orang sendiri, dia segera memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Segera dan menyongsong ke depan seraya berseru, Enci Ting, Tau aku pernah menyinggung tentang dirimu. Leng Hiat tahu, Kuan Xiao Chi yang licik ingin menggunakan perlindungan Ting Tong Ih untuk menyelamatkan diri, dalam keadaan begini dia tak ingin mencari masalah lain, maka sambil menghela nafas dia hanya menggelengkan kepala berulang kali. Bun Tio yang melihat tugasnya telah selesai dilaksanakan, segera mengajak anak buahnya untuk pergi meninggalkan tempat itu. Hingga menjelang tengah malam Leng Hiat dan Li Hian Ih baru tiba kembali di kantor Sinwi Piao Kiok. Karena sama-sama terluka parah, kedua orang itu harus saling membantu mendekati kantor Sinwi Piao Kiok. Saat itulah mereka mendengar suara Kohang Li yang sedang berseru dengan nada gembira, Ayo, cepat, cepat ganti papan nama itu, kita harus segera menggantung papan nama pemberian Seri Baginda. Yang Sute, cepat ambil buku catatan, kita harus menyebar undangan untuk mengundang semua sahabat dunia persilatan, peristiwa besar ini harus kita rayakan dengan ramai. Baginda memang bijaksana, Tian memang punya meta, akhirnya aku tidak mempermalukan kejayaan serta nama baik mendiang ayahku. Ternyuh juga Li Hian Ih dan Leng Hiat menyaksikan kegembiraan yang melanda perasaan Kohang Li yang waktu itu. A.A.I., Leng Hiat menghela nafas panjang, setelah kehilangan banyak nyawa, setelah menanggung semua penderitaan dan hinaan, akhirnya hanya dengan sepucuk firman kaisar semuanya telah berlalu, semua luka telah terobati, semua dendam sakit hati sudah terlupakan, tak heran orang selalu bilang, bersin seorang pembesar tinggi jauh lebih berharga daripada mati hidup seorang rakyat kecil. Kok Kocu tidak mengingat dendam, tidak mengingat rasa benci, hal ini menunjukkan kebesaran jiwanya, Li Hian Ih mencoba menjelaskan. Ketika mereka berdua mendekati pintu gebang, terdengar Tongkeng kembali bertanya kepada Kohang Li yang, Kok Kocu, Go Seng, Go Piao Tau masih berada dalam penjara, apakah? Kita tak usah pedulikan dia lagi tukas Kohang Li yang tak senang, Sri Baginda pasti akan mengutus orang untuk menyelidiki persoalan ini, cepat atau lambat dia pasti akan dibebaskan, tak ada gunanya kita merasa cemas. Tapi, Go Piao Tau masuk penjara bersama kita, sudah seharusnya dia telah dibebaskan dari penjara, apa perlu kita kirim orang untuk menyelidikinya? Menyelidiki terdengar Kohang Li yang semakin jengkel. Bukankah Kaisar telah berkata akan dilakukan? Penyelidikan Urusan kita masih banyak, kalau sampai membikin Gusar Kaisar, hidup kita bisa sengsara lagi. Kelihatannya kehidupan yang berat dan penderitaan selama ini telah membuat hatinya ciut, dia tak ingin mencari masalah lagi. Diam-diam Leng Hiat memberi tanda kepada Tongkeng agar keluar ruangan. Tongkeng mengajak Leng Hiat dan Li Hian Ih naik ke loteng, selesai menghidangkan air teh baru ia berkata, biar ku undang Kok Chu datang kemari. Tidak usah, tapi Keleng Hiat, dia, dia tentu sedang repot sekali. Saat itulah tiba-tiba muncul seorang gadis berwajah cantik, ternyata dia adalah Ko Siausim, segera Tongkeng memperkenalkan gadis itu kepada semua yang hadir. Dari dalam sakunya Ko Siausim mengeluarkan selembar kain putih yang sudah agak menguning, katanya tiba-tiba, inilah benda yang sedang dicari kawanan opas itu, sebenarnya apa sih kegunaannya? Apakah kain itu adalah kain pembungkus jenazah Loto Ayatannya Li Hian Ih? Kita semua tak tahu, Leng Hiat tertawa getir, mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya, segera. Dia mengeluarkan gulungan kain yang diserahkan Nijian Chiu kepadanya dan membukanya lebar. Ternyata gulungan kain itu merupakan kulit manusia dengan sulaman berpuluh buah tulang tengkorak berwarna putih, ada yang besar ada pula yang kecil, tengkorak-tengkorak itu dilukiskan sedang mengadakan pesta di sebuah gedung, ada yang memegang cawan arak, ada bangunan gedung, ada gunung-gunungan, ada pula lentera indah, semua benda itu disulam sangat indah. Oh oh, sungguh menakutkan pekeko siausim lirih. Leng Hiat tahu lukisan itu terbuat dari beberapa lembar kulit manusia yang diperoleh dari menguliti para narapidana, tapi dia tak tahu apa kegunaannya, dengan perasaan sedih dia pun meletakkan lukisan itu di atas meja. Siapa tahu ketika lukisan tengkorak saling menempel dengan kain pembungkus mayat itu, terjadilah kilatan cahaya fosfor yang menyilaukan mata. Segera Leng Hiat menyambar kedua lembar kain itu dan direntangkan di bawah cahaya lentera, tampak bentuk serta potongan kedua lembar kain itu persis satu dengan lainnya, bahkan di atas tengkorak-tengkorak itu segera muncul banyak sekali kilatan cahaya fosfor yang merupakan kode-kode rahasia. Menyaksikan keandahan itu, tak kuasa lagi Lihian Imeng Helana pas sambil memuji, ternyata M. Hoa Taisu memang tak malu disebut tokoh ilmu rajah, biarpun orangnya sudah lama terkubur dalam tanah, namun ketika kain pembungkus mayat disatukan dengan lukisan pada kulit manusia itu, seluruh kode rahasianya segera bermunculan, benar-benar sebuah maha karya yang luar biasa. Rupanya Hu Tiong Su telah memerintahkan Li Wan Tiong untuk membuat seperangkat lukisan tengkorak dari kulit manusia, tentu saja semua lukisan yang tertera pada kulit manusia itu dibuat persis sama dengan gambar rajah yang ada di dada Koh Wai Sin. Tampaknya dia memang sengaja melakukan hal itu agar setelah ditempelkan pada kain pembungkus mayat, semua kode rahasia yang tersimpan segera akan bermunculan dan terbaca dengan jelas, dengan sendirinya semua tempat rahasia dan strategis yang ada dalam istana pun dapat terlihat jelas. Dengan perasaan girang lenghiat segera berseru, akan ku bawa pulang benda ini dan ku serahkan kepada Cukat Sian Seng. Tiba-tiba dia susupkan kain pembungkus mayat dan lukisan tengkorak itu ke tangan Koh Siao Sim, lalu pasang telinga sambil mendengarkan dengan seksama. Ternyata pada saat itu terdengar suara derap kaki kuda yang bergerak mendekat, ketika tiba dalam lorong dekat pintu gerbang Sinwi Piao Kiok, terlihat tubuh seseorang terjatuh dari atas pelana kuda. Serentak lenghiat dan lihian ih melompat bangun, membuka jendela dan menengok ke bawah. Tampak seekor kuda telah berhenti di depan pintu, di punggung kuda itu terlihat noda darah kental, sesosok tubuh manusia terkapar di atas permukaan salju, darah kental pun berceceran membasahi lapisan salju di seputar sana. Orang itu berambut panjang berwarna hitam. Lihian ih saling bertukar pandang sekejap dengan lenghiat, kemudian secepat kilat mereka melompat turun sambil membangunkan orang tadi. Ah ah ah, Nijian Chiu jerit mereka tertahan. Ternyata orang yang terluka parah dan berada dalam keadaan sekarat itu tak lain adalah manusia latah berambut putih Nijian Chiu. Saat itu darah kental berwarna hitam masih meleleh keluar dari mulut, hidung dan pelingan Nijian Chiu, dengan susah payah dia membuka matanya lalu berbisik lirih, Saudara-saudaraku, Ong Bengkun, Mereka, Mereka telah membohongi aku, Mereka melarikan ketiga buli-buli mestikah yang, Yang telah ku perbaharui, Mereka telah, Telah meracuni aku, Aku, Sangat, Sangat menyesal. Tiba-tiba ia berpekek nyaring, Suaranya lirih dan mengenaskan, Lalu tubuhnya mengejang keras, Rambutnya yang hitam berubah menjadi putih kembali dan akhirnya dia menghembuskan napasnya yang terakhir. Leng Hiat menggenggam kencang sepasang tangan Nijian Chiu yang mulai mendingin, Teriaknya, Aku pasti akan membalaskan dendam sakit hatimu. Dia sangat sedih dan menyesal, Bagaimanapun dia merasa kematian Nijian Chiu gara-gara ulahnya yang telah mempersatukan kembali dia dengan saudara-saudaranya yang telah berhianat. Akibatnya Ong Beng Kun bukan saja tidak berubah watak jahatnya, Mereka justru telah mencelakai nyawa Nijian Chiu dan memperoleh ketiga buli-buli mestikah itu. Dalam pada itu Tongkeng telah ikut melompat turun, Dia menjadi tertegun setelah menyaksikan Nijian Chiu tergeletak di tanah bersimbah darah. Li Hian I segera berkata kepada Leng Hiat, Aku akan menemanimu pergi menangkap Ong Beng Kun, Cepat kau ambil kembali lukisan tengkorak serta kain pembungkus mayat itu. Sementara aku dan saudara Tong akan mengubur jenazah Nijian Chiu. Baik sahut Leng Hiat sambil melompat kembali ke atas loteng. Mendadak ia teringat luka tusuk yang diderita Li Hian I pada lambungnya, Luka itu cukup parah dan seharusnya tak baik lewat lama berada di tempat yang dingin. Kalau ingin mengubur jenazah Nijian Chiu, Sepantasnya bila mereka menggali tanah kubur bersama. Berpikir begitu segera dia balik kembali ke tempat semula. Dari atas atap rumah ia lihat Li Hian I sedang berbicara dengan Tongkeng, Kemudian tampak keraja opas itu mencabut. Keluar pedang hijau milik Li Okelei dan langsung ditusukan ke tubuh Tongkeng. Kepandaian silat yang dimiliki Tongkeng masih jauh ketinggalan dibandingkan kepandaian Li Hian I, Baru berhasil menghindari sebuah tusukan, tubuhnya sudah roboh terjungkal ke atas tanah. Tampak Li Hian I segera berkomat kamit seperti membaca doa, Kemudian pedangnya langsung ditusukan ke bawah. Ampuni jiwanya segera Leng Hiat berteriak, Secepat kilat dia melompat turun sambil berusaha menangkis tusukan itu. Li Hian I segera menarik kembali pedangnya, Lalu sambil menuding ke arah Leng Hiat serunya, Urusan ini tak ada sangkut pautnya dengan dirimu. Mimpi pun Leng Hiat tidak menyangka kalau Li Hian I yang tak pernah membunuh orang ternyata berusaha menghabisi nyawa Tongkeng, Teriaknya tertahan, Kenapa kau berbuat begitu? Rasa sedih, pedih dan murung terlintas di atas wajah Li Hian I, Dia sama sekali tidak menjawab. Tongkeng yang terkapar di atas tanah segera berseru, Dia bilang Li Wan Tiong adalah putranya. Dia bilang Li Wan Tiong adalah putranya. Jadi kau bilang harus membunuh seseorang, Orang itu adalah dia? Kau ingin membalas dendam atas kematian putramu? Tanya Leng Hiat tercengang. Li Hian I tertawa pedih. Aku hanya mempunyai seorang anak saja, Li Wan Tiong adalah satu-satunya putraku, Justru karena aku tak ingin dia hidup menderita seperti aku, Maka ku serahkan dia kepada Hau Tai Jin untuk dipelihara, Ternyata Perdana Menteri Hau menyerahkan Wan Tiong kepada Li Okelei, Aku, aku tidak. Menyangka akhirnya dia tewas dibunuh orang ini, Aku tahu anakku memang jahat dan banyak melakukan kekejaman, Tapi aku hanya mempunyai seorang anak, Aku harus membalas dendam atas kematiannya. Dengan cepat Leng Hiat menghadang di hadapan Tongkeng, Serunya, anakmu terbunuh karena Li Okelei telah salah mendidik, Karena Li Okelei kelewat memanjakan dirinya, Bila ingin membalas dendam, Seharusnya kau mencari Li Okelei, Tongkeng sama sekali tak bersalah. Aku tahu dia memang tak salah, Li Hian I sangat sedih, Tapi aku harus mencabut nyawanya sebagai ganti nyawa putraku. Li Okelei sudah tewas, Dia pun harus mati. HMM, Aku sangka kau selalu adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan, Jengek Leng Hiat sambil tertawa dingin, Ternyata sama saja, Kau pun egois, Kau hanya tahu memikirkan kepentingan sendiri, Kau sama seperti mereka, Tak bisa membedakan mana besar mana salah, Kau pun membunuh manusia baik. Kau bisa berkata begitu karena kau belum pernah punya anak bentak Li Hiyan I sambil mengayunkan pedangnya, Aku menantangnya berduel karena aku menggunakan hukum yang berlaku dalam dunia persilatan, Peristiwa ini sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan hukum negara. Mendengar ucapan itu Leng Hiat menghela nafas panjang. A-a-a-i, Aku tak bisa membiarkan kalian berduel, Sebab dia pasti bukan tandinganmu. Batuku sudah membuat paru-paruku membusuk, Kata Li Hiyan I sambil tertawa getir, Sebuah tusukan maut juga telah merusak ususku, Bukan sesuatu yang sulit baginya bila ingin membunuhku. Aku pun sudah menderita luka parah kata Leng Hiat sambil tertawa, Kita semua sudah terluka dan kehabisan. Tenaga, Bila kau ingin bertarung melawannya, Lebih baik menangkan dulu diriku. Aku tak ingin membunuhmu, Ucap Li Hiyan I sambil menghela nafas panjang. Kalau begitu, Ampunilah nyawa tongkeng. Kembali Li Hiyan I terbatuk hebat, Batuknya begitu keras dan hebat seakan-akan kedua paru-parunya telah hancur, Lama kemudian baru ia berkata, Tidak aku harus membunuhnya. Pedangnya langsung ditusukan ke tubuh tongkeng. Leng Hiat mengayunkan pedangnya dan menangkis bacokan itu. Sambil terbatuk-batuk Li Hiyan I melambung ke udara, Melewati tubuh Leng Hiat dan mengejar ke arah tongkeng. Sekali lagi Leng Hiat berguling di atas tanah sambil melancarkan serangan, Kembali dia tangkis tusukan maut itu. Salju yang turun di awal fajar tampak semakin deras, Hawa dingin semakin menusuk tulang. Li Hiyan I terbatuk tiada hentinya, Dia seolah tak tahan menghadapi hawa pembunuhan yang terpancar dari pedangnya Serta hawa dingin bunga salju yang berguguran. Kenapakah selalu menghalangi aku? Kenapa pula kau ingin membunuh seseorang yang sama sekali tak tersangkut dalam kejadian ini? Sambil menghela nafas Li Hiyan I kembali melancarkan serangan, Tapi Leng Hiat segera menghadang serangan itu. Dengan cepat Raja Opas memutar badannya sambil melakukan babatan, Sebuah garis luka yang memanjang segera muncul di tubuh Leng Hiat. Dengan melukai Leng Hiat sebenarnya Li Hiyan I berharap Opas kenamaan itu agak terhalang gerakan tubuhnya Sehingga dia mendapat peluang untuk membunuh Tongkeng. Siapa tahu justru karena luka itu, Leng Hiat jadi terangsang, Watak nekatnya segera muncul, Dengan penuh semangat ia justru balas melancarkan serangkaian serangan berantai. Batuk Li Hiyan I semakin parah, Tapi serangannya sama sekali tak mengendor. Bunga salju makin deras berguguran ke bumi, Kini seluruh permukaan jalan sudah dilapisi oleh salju yang tebal. Ketika bunga salju menempel di tubuh mereka, Segera berubahlah menjadi bunga darah, Luka di tubuh mereka pun mengucurkan darah semakin deras, Pergulatan yang sengit membuat luka-luka itu mereka semakin lebar. Lama-kelamaan Tongkeng menjadi tak tega juga, Dia tahu Leng Hiat sedang mati-matian melindungi keselamatan jiwanya. Leng Suya, Biarkan dia membunuhku teriaknya. Leng Hiat seakan tidak mendengar teriakan itu, Dia masih mendesak musuhnya dengan sepenuh tenaga. Suara batuk Li Hiyan I makin menghebat dan bertambah parah, Kini suaranya sudah mirip kota angin yang boberok, Suara yang seakan bisa terhenti secara tiba-tiba. Beberapa kali Li Hiyan I ingin melampaui Leng Hiat untuk membunuh Tongkeng, Tapi ia tak pernah berhasil membobol pertahanan Leng Hiat yang ketat. Untuk membunuh Tongkeng, Dia harus menjatuhkan Leng Hiat terlebih dulu. Tapi sayang Leng Hiat bukan seorang jago yang gampang dirobohkan. Bila ingin merobohkan Leng Hiat, satu-satunya jalan adalah mencabut nyawanya. Semakin lama pertarungan berlangsung, Daya semangat dan kemampuan yang dimiliki Leng Hiat semakin terangsang keluar, Makin bertempur Leng Hiat makin gigih dan koson, Sekalipun darah bercucuran dari lukanya semakin deras. Ilmu silat yang dimiliki Li Hiyan I memang sangat hebat, Tenaga dalamnya jauh di atas kemampuan Leng Hiat, Oleh sebab itu semakin bertarung, Semua kehebatan ilmu silatnya semakin terpancar keluar. Tapi gaya pertarungan yang dilakukan Leng Hiat adalah gaya pertarungan orang dekat, Menghadapi manusia dekat semacam ini, Biar seseorang memiliki ilmu silat tiga empat kali lebih hebat pun tetap sulit mengalahkannya dalam waktu singkat. Salju turun semakin deras. Fajar pun mulai menyingsing, Secercah sinar terang mulai muncul di ufuk timur. Waktu itu Tongkeng sudah terdesak hingga tiba di atas dinding loteng, Leng Hiat masih berusaha melindungi Tongkeng dengan punggung membelakangi bangunan, Sedangkan Li Hiyan I persis menghadap ke arah bangunan loteng Sinwi Piao Kiok. Tiba-tiba Li Hiyan I berpekik panjang, Tubuhnya melambung ke tengah udara. Jurus serangan ini sungguh sangat menekutkan, Rupanya dia ingin menyergap dari atas. Leng Hiat sama sekali tak menyangka kalau Li Hiyan I bakal mengeluarkan jurus serangan mematikan semacam ini, Satu ingatan dengan cepat melintas dalam benaknya, Kau ingin membunuhku, Aku pun ingin membunuhmu, Aku tak akan membiarkan kau membunuh Tongkeng. Leng Hiat membentak gusar, Tubuh berikut pedangnya meluncur ke atas sambil melepaskan sebuah tusukan. Belus, ujung pedang meluncur ke atas menembus dada Li Hiyan I. Tapi gerakan tubuh Li Hiyan I sama sekali tak berhenti, Dia masih melesat ke arah ruang loteng dan sama sekali tidak mempedulikan tusukan pedang Leng Hiat yang telah menembus dadanya. Ternyata tusukan maut yang dilancarkan Li Hiyan I tertuju ke dalam ruang loteng itu. Dengan perasaan terkesiap Leng Hiat berpaling, Dia saksikan Kuan Xiao Chi yang berada di ruang loteng sedang menghujamkan pisau belatinya ke punggung Ting Tong Ih, Sementara tusukan pedang Li Hiyan I telah menghujam di punggung Kuan Xiao Chi. Dalam waktu singkat Ting Tong Ih roboh terkapar, Kuan Xiao Chi juga roboh terkapar, Li Hiyan I sambil melepaskan pedangnya ikut terkapar. Dari balik ruang loteng segera terdengar jeritan kaget Ko Xiao Sim. Bedanya, tubuh Li Hiyan I masih tertinggal di luar jendela, Oleh karena itu tubuhnya segera terjungkal dan roboh ke atas tanah. Dengan perasaan amat pedih Leng Hiat berlari menghampiri, Memeluk tubuh Li Hiyan I dengan erat. Ujung pedang masih menongol di depan dada Li Hiyan I, Ia memandang sayu wajah Leng Hiat, Beribu kata terkandung dalam tatapan itu, Namun tak sepatah katapun yang diucapkan. Akhirnya dia mulai batuk. Bersama dengan batuknya, Darah segar menyembur keluar dari mulutnya, Li Hiyan I menghembuskan napasnya yang penghabisan. Leng Hiat memeluk tubuh Li Hiyan I erat-erat, Dia sangat membenci, Dia amat membenci diri sendiri. Dia tahu apa yang hendak diucapkan Li Hiyan I, Dia bukan ingin membunuh Leng Hiat, Karena ia saksikan Kuan Xiao Chi yang berada di ruang loteng Sedang turun tangan membunuh Ting Tong I, Karena tak sempat memberi penjelasan, Maka ia segera meluncur ke atas berusaha menghalanginya. Tapi Leng Hiat mengira dia akan melancarkan serangan Dengan sepenuh tenaga sehingga akhirnya malah mencabut nyawanya. Selama hidup Li Hiyan I tak pernah membunuh seorang manusia pun, Hari ini untuk pertama kalinya dah membunuh, Tapi dia harus mengorbankan juga nyawa sendiri. Sambil memeluk jenazah Li Hiyan I, Leng Hiat berlutut di atas permukaan salju, Mengawasi Fajar yang baru menyingsing, Ia berdiri termangu. Dalam waktu singkat bunga salju telah menyelimuti seluruh tubuhnya, Membuat Leng Hiat berubah seperti manusia salju. Sementara itu Kho Xiao Sim sedang menangis di atas loteng, Sambil berlari ke dalam pelukan tongkeng, Serunya, si ketapel cilik, Dia, dia menggunakan kesempatan di saat kalian sedang bertempur pergi mencuri kain pembungkus mayat dan lukisan tengkorak. Cici Ting tidak mengizinkan, Dia pun berlagak tidak jadi, Tiba-tiba dia mencabut pisaunya dan membokong Cici Ting. Tanda petik, Tongkeng memeluk kepala Ting Tong ih erat-erat, Kulit tubuhnya masih terasa lembut dan halus, Tapi darah segar telah membasahi seluruh dadanya, Menggenangi seluruh permukaan lantai. Tak selang beberapa saat kemudian Ting Tong menghembuskan napas terakhir. Tongkeng tahu kenapa dia kehilangan nyawanya. Bukan lantaran Kuan Xiao Chi. Melainkan karena Kuan Hui Tok. Tamat.